Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mudah-mudahan langkah kita masing-masing Dijadikan oleh Allah Sebab kita nanti menghadap Allah Dalam keadaan husnul khotimah Amin Para Bapak dan Ibu darah serian Ada ayat di surat 33 Surat Al-Azab Ayat 21 Allah memberitahukan kepada kita semuanya Bahwa Muhammad Rasulullah itu Adalah Suri teladan Dalam kehidupan kita Baik Urusan Dunia maupun Urusan akhirat Itu teladanya di Rasulullah Dan itu Allah menyatakan Laku tekanalakum fi rasulillahi uswatun khasana Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu Uswatun khasana Suri teladan yang baik Bagi kamu Bagi kamu Siapa diantara kita ini yang Menjadikan Rasulullah itu suri teladan Yaitu Bagi orang yang mengharap Rahmat Allah Kalau hidup ini mengharap Rahmat Allah Maka suri teladanya di Rasulullah Maka suri teladanya di Rasulullah Tandanya Bapak Ibu Caryal Tandanya orang yang Membuat Rasulullah itu sebagai suri teladan Allah menyatakan Dan orangnya itu banyak dikir Dalam hidup itu banyak dikir Dikir itu bahasa Arab Bahasa Indonesia nya Mengingat Allah Itu banyak mengingat Allah Itu tandanya bahwa Mereka itu menjadikan Rasulullah suri teladan Maka Bapak Ibu Caryal Apapun Dalam proses hidup ini Termasuk Memilih Orang yang akan Menjadi pemimpin Dari kita Ya Hendaknya Kriterianya Sama dengan Yang disampaikan oleh Allah Yang dimiliki oleh Rasulullah S.A.W Itu kriterianya Karena itu di ayat ini Ada Satu pertanyaan Dua pertanyaan Bagaimana konsep Islam Mengenai kepemimpinan Terus yang kedua Bagaimana sifat ideal Pemimpin dalam Islam Yang ideal itu seperti apa Konsepnya seperti apa Mari kita lihat Bapak Ibu Caryal Pertama Rasulullah Pernah mengingatkan Dalam sebuah hadis Bukhari Hadis ini Sanatnya dari Abu Hurairah Roti Allah Abu Hurairah Pernah berkata Dari Rasulullah S.A.W Menghabarkan Ada Rasulullah S.A.W Bersabda Isi Nengetan Sesungguhnya Kalian akan menjadi Tamak Kepada Jabatan Dan akan membawa Penyesalan Di hari kiamat Kamu akan Menjadi Tamak Kenapa tamak nih Tamak Jagak no ya Lek bahasa Bahasa sini itu Mengharapkan Sesuatu Tamak Namanya Tamak Apa Tamak Kepada Jabatan Yang Jabatan itu Nanti akan Membuat Penyesalan Di hari kiamat Hanya Membuat Penyesalan Banyak Orang yang Mendapatkan Jabatan Tapi pada Akhirnya Menyesal Di hari kiamat Memang Memang Jabatan itu Menggembirakan Saat Mendapatkannya Ketika dia Mendapatkannya Sangat Sangat Berharap Sangat Mengembirakan Tetapi Menyedihkan Saat Melepaskannya Kalau sudah Punya Jabatan Mau Lepas Itu Sedih Angil Gitu Tidak Rasanya Tidak Tidak Kepingin Melepas Jabatan Rasulullah Mengingatkan Seperti itu Hadis ini Dilihatkan oleh Imam Bukhari Nah Bapak Ibu Zalian Kalau Kita Lihat Muhammad Ini dulu Diutus oleh Allah Sebagai Nabi Sebagai Rasul Itu Rasulullah Muhammad Ini meneladani Kepemimpinan Islam Di tengah Kejolaknya Peradaban Kejolaknya Peradaban Tapi di tengah Tengah Itu Rasulullah Menjadi Pemimpin Yang Meneladani Di Masyarakat Bukan Merusak Tapi Menjadi Teladan Yang Baik Maka Bapak Ibu Zarian Rasulullah Pernah Bersabda Dalam Hatis Riwat Ahmad Hatis Ini Dari Hudaifah Hudaifah Berkata Mengatakan Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Rasulullah Pernah Bersabda Sallallahu Takunu Nubuah Fikum Masya Allah Antakuna Summa Yarfauha Idha Sha'a Ayyarfaha Summa Takunu Khilafatun Alamin Hajin Nubuah Fatakunu Masya Allah Antakuna Summa Yarfauha Idha Sha' Allah Ayyarfau Fa'aha Summa Takunu Mulkan Addo Bayakunu Masya Allah Ayyakuna Summa Yarfauha Idha Sha'a Ayyarfaha Summa Takunu Mulkan Jabriyatan Jabriyatan Fatakunu Masya Allah Antakuna Summa Yarfauha Idha Sha'a Ayyarfaha Summa Takunu Khilafatan Alamin Hajin Nubuah Summa Sakata Hatis ini Dilihatkan oleh Ahmad Bapak Ibu Kalau Diterjemahkan Seperti ini Akan Datang Kepada Kalian Rasulullah Ini Disampaikan Rasulullah Pada Masa Rasulullah Diangkat oleh Allah Menjadi Rasul Di Tahun Di Tahun Masa itu Tahun 632 Sekarang Tahun Berapa 2024 Masuk Mulai Jadi Lama Pak Bu 1400 Lebih Tahun Hijriah Berapa Dari Hijriah Rasul 1445 Hijriah Akan Datang Pada Kalian Satu Masa Kenabian Dan Atas Kehendak Allah Masa Itu Akan Datang Sudah Sudah Kan Zaman Nabi Itu Masa Kenabian Kemudian Allah Akan Menghapusnya Jika Ia Berkendak Menghapusnya Masa Nabi Sekarang Sudah Ada Sudah Di Hapus Sudah 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 Setelah Itu Rasulullah Menyatakan Akan Datang Masa Yang Kedua Yaitu Masa Kehilafahan Ala Min Haj An Nubuah Dan Atas Kehendak Allah Masa Itu Akan Datang Lalu Menghapuskannya Jika Ia Menghendaki Menghapuskannya Sekarang Sudah Sudah Ada Di Hapus Masa Kulafah Oros Sudah Hapus Tidak Ada Orangnya Masa Itu Kemudian Rasulullah Menyatakan Setelah Itu Akan Datang Pada Kalian Masa Ketiga Yaitu Masa Mulkan Allah Raja Menggigit Artinya Raja Yang Golim Dan Atas Kehendak Allah Masa Itu Akan Datang Lalu Allah Menghapuskannya Jika Ia Menghendaki Menghendaki Menghapuskannya Dan Sudah Habis Hapus Duh Masa Umaya Masa Abasyah Dan Seterusnya Sudah Masanya Habis Setelah Ali Bin Abi Torib Ali Bin Abi Torib Kan Terbunuh Dibunuh Oleh Anaknya Mu'awiyah Dihabiskan Cucu Cucunya Rasulullah Dihabiskan Semua Ponaan Ponaan Dihabiskan Dibunuh Di daerah Perbatasan Antara Mekah Dengan Madinah Jenengi Karbala Daerah Karbala Nah itu Ceritanya Panjang Sudah Habis Itu Lalu Nah Ini Datang Setelah Itu Akan Datang Masa Keempat Raja Diktator Mulkan Jabriyatan Raja Diktator Raja Yang Memaksa Kekuasaan Yang Memaksa Dan Atas Kehendak Allah Masa Itu Akan Datang Dan Sudah Datang Sekarang Sekarang Ini Di Masa Keempat Ini Maksa Memaksa Diktator Nanti Pada Suatu Ketika Allah Menghapuskannya Dihapus Nah Setelah Itu Rasulullah Mengatakan Kemudian Datanglah Masa Kelima Masa Hilafah Alah Min Hats Nubwah Yaitu Hilafah Yang Berjalan Di Atas Kenabian Tapi Tidak Tau Ini Berapa Tahun Lagi Tau Jadi Masa Diktator Ini Sekarang Belum Selesai Keliatannya Apa Diselesaikan Oleh Allah Di Tahun Ini Dan Itu Seluruh Dunia Karena Tidak Hanya Di Indonesia Kita Bicara Di Indonesia Tapi Ini Untuk Sekup Dunia Nah Bapak Bersalian Masa Hilafah Itu Nanti Dalam Hadis Yang Lain Itu Sebutkan Orang Iman Yang Kepada Rasulullah Mengimani Rasulullah Sebagai Seorang Nabi Sebagai Seorang Rasul Itu Nanti Jaya Di Dunia Ini Semuanya Semuanya Tidak Ada Yang Miskin Sehingga Orang Mau Sadako Itu Bingung Diberikan Pada Siapa Ini Karena Sugi Akan Diberikan Kepada Siapa Ini Mau Sadako Mau Zakat Itu Nggak Ada Yang Diberi Soalnya Sugi Sugi Nah Bapak Usarian Setelah Itu Nggak Tahu Masanya Berapa Lamanya Terus Ada Angin Angin Sepoi Sepoi Baunya Wangi Tapi Angin Ini Bergerak Kalau Hadisnya Itu Dari Yaman Bergerak Dari Yaman Bergerak Angin Isret Sopo Seng Ketatap Angin Itu Langsung Mati Tapi Wang Seng Iman Seng Gak Iman Jadi Keseper Terus Mati Masuk Indonesia Sopo Seng Ketendang Angin Itu Angin Ini Wangi Koyang Mati Abun Mati Sahid Seng Iman Iman Keterang Angin Mati Sing Kafir Jadi Seluruh Manusia Yang Mempunyai Iman Nanti Akan Mati Secara Keseluruhan Karena Angin Itu Nah Tinggal Ngomong Kafir K Bues Gak Kenal Quran Gak Kenal Sholat Gak Kenal Yang Lain Lain Bapak Ibu Salian Nah Itulah Dimulai Datangnya Hari Kiamat Tanda-tanda Yang Besar Apakah Nanti Akan Datang Matahari Keluar Dari Barat Atau Yang Lebih Dahulu Hewan Yang Keluar Dari Bumi Yang Bisa Bicara Dengan Manusia Rasulullah Tidak Bisa Menyebutkan Artinya Mana Di Antara Dua Itu Yang Akan Lebih Dahulu Keluar Apa Binatang Dari Dalam Bumi Yang Bisa Seluruh Basah Seluruh Bumi Binatang Itu Nah Kalau Sudah Matahari Keluar Dari Barat Sudah Ditutup Pintu Tokbat Tidak Ada Orang Tokbat Kalau Mereka Tokbat Ditutup Sudah Tidak Diterima Nah Ini Nanti Masa Hilafah Itu Alamin Man Haj Alnubwah Hilafah Yang Berjalan Di Atas Kenabian Setelah Rasulullah Menyatakan Itu Setelah Itu Beliau Diam Bias Gak Ngomong Mana Jadi Dia Kiamat Sebetulnya Sudah Dauwakat Sekali Dengan Kita Hatis Ini Direwatkan Oleh Ahmad Bapak Dan Ibu Dara Sekalian Kalau Dita Gambarkan Seperti Ini Ini Lima Fase Dunia Di Akhir Zaman Itu Pertama Fase Nubwah Sudah Kelewat Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Tahun 632 Masei Kemudian Masa Yang Kedua Al-Khilafatun Masa Hilafah Khalifah Masa Khalifah Nah Khalifah 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 Ur-Rosidin Itu Ada Abu Bakar Umar Usman Ali Setelah Itu Sudah Bukan Khalifah Ur-Rosidin Mulai Muawiyah Abasyah Dan Yang Lain Kemudian Masa Ini Di Tahun 661 Masa Ini Terus Mulkan Addo Zaman Umayyah Abasyah Dan Zaman Ut Mania Usmania Bapak Ibu Zanian Zaman Ini Kekuasaan Kerajaan Yang Zolim Menggigit Mulkan Addo Ini Tahun 1924 Barusan Barusan Oke Saya Ini Tahun Berapa 2024 1924 Bangsa Indonesia Belum Merdika Karena Merdikanya Tahun 1945 Ini Zaman Mulkan Addo Raja Yang Menggigit Nah Kemudian Ini Zaman Modern Setelah Itu Mulkan Jabriyata Zaman Modern Zaman Diktator Zaman Penuh Fitnah Dipenuhi Raja Atau Pemerintah Diktator Yang Menyengsarakan Manusia Dan Ini Sudah Berjalan Ini Sampai Sekarang Belum Selesai Nah Tau Sampai Kapan Nanti Pak Bu Kalau Sudah Masuk Yang Terakhir Ini Menjelang Hari Kiamat Al Hilafah Zaman Imam Al Mahdi Wah Ini Jaya Semuanya Nanti Ini Masih Sedang Di Sini Di Anwar 4 Ini Para Bapak Dan Ibu Darah Sekalian Nah Zaman Sekarang Ini Termasuk Koyon Operangan Dan Seterusnya Ini Ada Sebuah Hadis Dari Anas Riwayat Ahmad Rasulullah Pernah Menyatakan Tadkalah Hari Kiamat Telah Dekat Akan Ada Tahun Tahun Yang Penuh Dengan Penipuan Kalau Sudah Dekat Dari Kiamat Ada Tahun Tahun Yang Penuh Dengan Penipuan Pada Waktu Itu Dituduh Orang Yang Terpercaya Dan Dipercaya Orang Orang Yang Seharusnya Dituduh Dan Akan Berbicara Pada Waktu Itu Seorang Ruway Bidah Akan Bicara Seorang Ruway Bidah Lalu Sahabat Bertanya Rasulullah Ruway Rasulullah Rasulullah Itu Siapa Rasul Rasulullah Ruway Bidah Itu Rasulullah Menjawab Seorang Yang Dungu Seorang Yang Bodoh Yang Berbicara Dalam Urusan Negara Urusan Masyarakat Urusan Manusia Kalau Di Indonesia Ini kira-kira Sudah Datang Belum Apa Di Indonesia Kalau Di luar Negeri Banyak Walaupun Tidak Semua Pemimpin Negara Itu Mesti Seperti Ini Ada Sebagian Kecil Tapi Yang Banyak Sebagian Besar Itu Ruway Bidah Ruway Bidah Namanya Bapak Ibu Sekalian Lalu Rasulullah Pernah Bersabda Hadis Liwat Ibnu Abi Saibah Rasulullah Menyatakan Ini Di Akhir Zaman Umat Islam Nanti Dipimpin Oleh Penolak Kebenaran Nanti Bukan Dipimpin Oleh Orang Bener Dipimpin Oleh Penolak Kebenaran Penyeru Kemungkaran Nanti Itu Yang Memimpin Hadis Hadis Ini Dari Ubadah Bin Samit Itu Menyatakan Bahwa Rasulullah Pernah Bersabda Sallallahu Assalamualaikum Umar Ra'u Ya'murunakum Bimalat Ta'rifuna Wayaf'aluna Matungkiruna Falaisa Ni'awla Ika Alaikum To'atun Kalian Akan Dipimpin Oleh Para Pemimpin Yang Memerintah Kalian Dengan Hukum Yang Tidak Kalian Ketahui Atau Iman Hukum Yang Tidak Diketahui Itu Artinya Begini Hukum Yang Bukan Dari Syariat Islam Sumbernya Itu Namanya Hukum Yang Tidak Ketahui Mereka Akan Bertindak Seperti Itu Sebaliknya Bahkan Mereka Melakukan Apa Yang Kalian Inkari Yang Kita Inkari Itu Malah Dilakukan Itu Oleh Mereka Sehingga Terhadap Mereka Ini Ada Kewajiban Bagi Kalian Untuk Tidak Ada Kewajiban Bagi Kalian Untuk Menaatinya Jadi Kalau Ada Datang Semacam Itu Tidak Boleh Taat Hadis 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 Direwatkan Oleh Ibnu Abi Saibah Yang Kedua Di Akhir Zaman Umat Umat Islam Nanti Dipimpin Oleh Penguasa Yang Memerintah Dengan Mengancam Kehidupan Dan Mata Penjaharian Mengancam Mengancam Kehidupan Wah Berat Ini Dan Mata Penjaharian Terancam Dari Abu Hisam Asilmi Itu Berkata Bahwa Rasulullah Pernah Sallallahu Assalamualaikum A'immatun Yamlikuna Rikobakum Wayukhaddisunakum Fayak Dhibuna Wayakmaluna Fayusiuna Layardawna Minkum Khatta Tukhasinu Kobiahum Watusaddiku Kadibahum Rasulullah Nyatakan Kalian Akan Dipimpin Oleh Para Pemimpin Yang Mengancam Kehidupan Kalian Dipimpin Oleh Para Pemimpin Yang Mengancam Kehidupan Mereka Berbicara Atau Mereka Berjanji Kepada Kalian Kemudian Mereka Mengingkari Janjinya Ada Ada Pemimpin Semacam Berjanji Tapi Dimungkiri Janjinya Mereka Melakukan Pekerjaan Lalu Pekerjaan Mereka Itu Sangat Buruk Ya Dia Berbuat Tapi Perbuatan Buruk Mereka Itu Tidak Senang Dengan Kalian Tidak Senang Dengan Kalian Sampai Kapan Hingga Kalian Menilai Baik Memuji Keburukan Mereka Jadi Pekerjaannya Buruk Tapi Dinilai Baik Oleh Manusia Oleh Yang lain Nah itu Baru Disenangi Nekak Menilai Baik Gak Disenangi Pekerjaannya Buruk Itu Berharap Mendapat Penilaian Dari Orang Kalau Menilai Dia Baik Dengan Orang Itu Tapi Yang Tidak Menilai Baik Perbuatan Buruk Tadi Dia Disingkirkan Sudah Ada Gak Kira Kira Ini Oke Di dunia Ini Masuk Di Indonesia Kemudian Dan Kalian Membenarkan Kebohongan Mereka Kalian Membenarkan Watusot Diku Kadibahum Dan Kalian Membenarkan Kebohongan Mereka Jadi Kebohongan Dibenarkan Iktu Umul Hakkoh Marodubihi Serta Kalian Memberi Pada Mereka Hak Yang Mereka Senangi Jadi Apa Yang Disenangi Mereka Itu Diberikan Oleh Kita Karena Menyanjung Perbuatan Yang Salah Ini Dulu Ada Raja Pak Bu Di Belan Dunia Ini Tapi Sebagai Peloper Demokrasi Asali Negara Kerajaan Menjadi Regara Republik Di Turki Di Turki Nah Waktu itu Rajanya Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Pasar Atau Mustafa Kemal Atatürk Itu Tentaranya Kalau dibariskan Bariskan Ubidato Wahai Semua Semua Tentara Semua Masyarakat Siapa Yang Berkuasa Pada hari Ini Gawani Mereka Mengatakan Allah Gawani Secara Serempak Dia Yang Berkuasa Adalah Tuhan Yang Maha Tinggi Serempak Mereka Tapi Pada Akhirnya Tidak Lama Kemudian Allah Menghukum Mereka Dengan Sakit Liver Kemudian Sakit Lambung Masih Ditambah Lagi Kanker Hati Tidak Lama Kemudian Perutnya Ini Mengembang Besar Disuntik Oleh Dokter Dicoblos Dus Dikeluarkan Airnya Tidak Menyelesaikan Dia Diberi Panas Oleh Allah Panasnya Luar Biasa Disiram Es Masih Panas Akhirnya Diberikan Papan Ditidurkan Di tengah Laut Masih Panas Gak Kuat Di Kumrok Laut Masih Panas Gak Kuat Setelah Itu Dimatikan Oleh Allah Setelah Mati Jasad Dikubur Bung Bumi Tidak Mau Menerima Mendal Pak Bu Begitu Dimasukkan Mencoklat Ke atas Terlebok Maden Masih Jang Yang 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 Mayat Digowong Ini Dilepok Menjah Lagi Suwet Weng Bung Akhirnya Sudah Kita Sekarang Tidak Usah Ngobrol Orang Ini Kita Letakkan Di atas Bumi Aja Tapi Diberi Berjarak Dengan Bumi Itu Diberi Jarak Petinya Diletakkan Di Istana Jadi Petinya Di dalam Tanah Di atas Tanah Di Semen Begitu Di Istana Nah Setelah Pengganti Sudah Diganti Kan Mati Kan Ada Kan Penggantinya Wislim Mula Sa'ul Bapu Istana Itu Sudah Dikubur Dengan Semen Tadi 15 Tahun Karena Itu Mayatnya Presiden Harusnya Di 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 Hormati Oleh Negara Cegak Kuburan Istana Bapu Maka Ini Dibongkar Semennya Dibongkar Mau Dimasukkan Kedalam Liang Lahat Jadi Digekno Tempat Lubangan Yang Sudah Ditatarapi Sudah Disemen Nah Peti Itu Akan Begitu Dimasukkan Mendal Ke atas Sudah 15 Tahun Sudah 15 Tahun Mendal Ke atas Begitu Dimasukkan Mendal Ke atas Maka Orang-orang Berfikir Sudah Kita Tidak Usah Ngubur Orang Ini Jelas Bumi Tidak Bisa Nerima Karena Perbuatannya Buru Akhirnya Dibawa Ke atas Bukit Supaya Tidak Mendal Supaya Tidak Mencolok Itu Ditin Di Jepit Batu Batunya Itu Bobotnya 44 Ton Tidak Mendal Ke atas Nah Sampai Sekarang Sampai Sekarang Karena itu Kuburannya Presiden Ya dibangun Baik Lebih Baik Sana Dengan Masjid Ini Masih Baikkan Kuburannya Pong Nah Bapak Bukalian Disana Sampai Sekarang Baunya Luar Biasa Gak Enak Orang-orang Yang datang Kesana Kepingin Menyaksikan Harus Dikain Ini Masker Dan Masker Disemprot Minyak Wangi Supaya Tidak Bau Karena Ada Yang Tidak Kuat Baunya Muntah Sampai Sekarang Padahal Itu Mati Tahun 1938 Indonesia Merdeka Kurang Tujuh Tahunan Itu Orang-orang Yang Durhaka Karena Itu Masyarakat Sebetulnya Mengatakan Begini Kami butuh Pemimpin Bukan Pemimpi Dia berteriak Jangan Banyak Janji Kamu Stop The Bull Shift Stop Banyak Janji Artinya Janji Janji Kemudian 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 Nih Surga Haram Untuk Pemimpin Yang Mati Dalam Keadaan Menipu Rakyatnya Ada Ada sebuah Hadis Riwayat Bukhari Dan Riwayat Muslim Rasulullah Pernah Bersabda Begini Barang Siapa Yang Dibabankan Oleh Allah Untuk Memimpin Rakyatnya Lalu Mati Dalam Keadaan Menipu Rakyatnya Guru Minta Ampun Guru Minta Sepuluh Narayate Niscaya Allah Akan Mengharamkan Keatasnya Surga Diharamkan Oleh Allah Tidak Bisa Masuk Surga Karena Menipu Rakyatnya Tahun Ini Bulan Bulan Ini Adalah Terbuka Sebut Tahun Politik Atau Bulan Bulan Politik Nanti Pada Bulan Februari Kita Menentukan Pemimpin Kita Bulan Februari Tanggal Berapa Tanggal 14 Kita Menentukan Pemimpin Kita Bulan Februari Maka Bapak Usalian Panjenengan Itulah Yang Menentukan Indonesia Nanti Kita Jangan Terkecoh Oleh Gula Satu Kilo Kita Juga Jangan Terkecoh Dengan Uang 200 ribu Atau 100 ribu Jangan Terkecoh Pak Bu Ada Hatis Menyatakan Ini Arroksi Walmurtasi Finar Orang Yang Lek Bahasa Sini Pak Bu Nyogok Bahasa Sini Bahasa Indonesia Suap Menyuap Orang Orang Memberikan Suap Dengan Orang Yang Menerima Suap Suap Ini Jangan Riswah Orang Yang Menyuap Dan Orang Yang Menerima Suapan Finar Berdua-duanya Masuk Neraka Bahaya Itu Kalau Ditinjuk Dari Hukum Saja Sudah Kesana Dalam Kehidupan Kalau Kita Keliru Memilih Masa Depan Lima Tahun Yang Datang Kita Hancur Kalau Salah Memilih Lalu Harusnya Bagaimana Pemimpin Yang Ideal Itu Saya Sampaikan Dulu Hukuman Bagi Pemimpin Yang Melipu Rakyat Ini Hadis Riwayat Bukhari Muslim Ini Samitu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Yakulu Mamin Abdin Yastar'ihilah Rakyatan Yamutu Yawma Yamutu Wahu Ghoshun Miro'iyatihi Illa Harromallahu Alayhi Jannah Hadis Direwatkan Oleh Bukhari Muslim Dari Abu Ja'la Atau Mak Mak Kil Bin Jasar Itu Pernah Berkata Menyatakan Saya Telah Mendengar Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Sabda Ini Tidak Ada Seorang Yang Di Amanati Oleh Allah Memimpin Rakyat Kemudian Ketika Ia Mati Ia Masih Menipu Rakyat Sampai Mati Berarti Melainkan Pasti Allah Mengharamkan Baginya Surga Berat Nih Makanya Di hadis Yang pertama Tadi Kita Ini Terkecoh Oleh Jabatan Tadi Kalau Kita Menerima Jabatan Senangnya Luar Biasa Tapi Ketika Kejabatan Itu Sudah Selesai Berat Untuk Meninggalkannya Susah Meninggalkannya Itulah Namanya Disebut Rasulullah Tomak Akan Jabatan Kamu Akan Tomak Terhadap Jabatan Kamu Meraih Jabatan Kalau Sudah Dapat Senang Tapi Begitu Selesai Jabatan Mau Melepas Susahnya Luar Biasa Gandoli Kelet Maka Ada Lagi Hadis Ngetan Di Akhir Zaman Umat Islam Itu Dipimpin Oleh Penguasa Yang Mengangkat Pejabat Yang Jahat Dan Mengabaikan Syariat Nanti Akan Muncul Seperti Itu Contoh Hadis Dari Abu Rairoh Radiyallahu Anhu Dia Berkata Katanya Abu Rairoh Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Bersabda Sabda Ini Ya Gunu Fi Akhiri Zaman Umar Rau Dolamatun Wawuzar Rau Fasakotun Wakudotun Hawanatun Wafu Fasakotun Wafu Fasakotun Faman Adro Kamingkum Dari Gazaman Fala Yakunan Nalahum Jabiau Wala Arifat Wala Surtiyah Akan Ada Di Akhir Zaman Para Penguasa Itu Sewenang Menang Para Pembantu Pejabat Pemerintah Itu Fasak Para Hakim Pengkhianat Ini Kira-kira Sudah Terjadi Belum Oke Dulu Rasulullah Mengatakan Akan Datang Sekarang Sudah Jadian Dan Para Ahli Hukum Islam Pendusta Ahli Hukum Dua 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 Tergiur Rasulullah Sehingga Siapa Saja Di Antara Kalian Yang Mendapati Zaman Itu Pesannya Rasulullah Maka Sungguh Kalian Jangan Menjadi Pemungut Cukai Oh Jok Dati Pegawai Ini Jangan Kamu Menjadi Pegawai Kanan Tangan Kanan Dan Kamu Jangan Menjadi Polisi Sampai Seperti Itu Ini Sudah Ada Kalau Di Daerah Kita Sudah Berjalan Sudah Kelihatan Ada Lagi Hadis Di Akhir Zaman Nanti Karena Kita Ini Di Akhir Zaman Umat Islam Dipimpin Oleh Penguasa Yang Kejam Atau Diktator Rasulullah Pernah Menyatakan Dan Berikutnya Panjang Ini Sebagian Dari Cuplian Dan Berikutnya Adalah Para Pemimpin Jika Mereka Diminta Untuk Mengasihani Rakyat Mereka Tidak Mengasihani Jika Mereka Diminta Untuk Menulikan Hak Rakyat Mereka Tidak Memberikannya Dan Jika Mereka Disuruh Berlaku Baik Adil Mereka Menolak Perbuatan Adil Mereka Akan Membuat Hidup Kalian Dalam Ketakutan Sudah Datang Belum Kira-kira Oke Dan Memecah Belah Toko-toko Kalian Sehingga Agak Sulit Sehingga Mereka Tidak Tidak Membebani Kalian Dengan Satu Beban Kecuali Mereka Membebani Kalian Dengan Paksa Dipaksa Baik Kalian Suka Atau Kalian Tidak Suka Dipaksa Ini Ditaktor Serendah Rendah 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 Kalian Adalah Kalian Tidak Mengambil Pemberian Mereka Itu Serendah Rendah Kalian Tidak Mengambil Pemberian Kalau kita Diberi Jangan Diambil Soalnya Dipitas Mantan Dan Tidak Kalian Tidak Boleh Kalian Menghadiri Pertemuan Mereka Jangan Menghadiri Pertemuan Mereka Nah San Ini Diriwatkan Oleh Tabroni Kemudian Bapak Muzalian Di akhir Zaman Umat Islam Nanti Dipimpin Oleh Penguasa Yang Sesat Dari Hadis Riwat Ibnu Hibantu Menyatakan Rasulullah Inilah Ahofu Ala Umati Illa A Imata Mudolin Aku Tidak Takut Ujian Yang Akan Menimpa Pada Umatku Saya Tidak Takut Yang Saya Takuti Itu Rasul Rasulullah Kecuali Ujian Para Pemimpin Sesat Ini Yang Ditakuti Ujian Di Uji Yang Lain Rasulullah Tidak Takut Memang Manusia Itu Di Uji Tapi Kalau Di Uji Pemimpin Sesat Ini Yang Ditakuti Oleh Rasulullah Rakyat Jadi Mangsal Bukan Dilindungi Sofen Ashauri Itu Menggambarkan Hatis Tadi Dengan Mengatakan Tidaklah Kalian Menjumpai Para Pemimpin Sesat Kecuali Kalian Mengingkari Mereka Dengan Hati Agar Amal Kalian Tidak Sia-sia Jadi Paling Tidak Kita Benci Ya Masih Gak Isha Menghadapi Mereka Dengan Kekuatan Yang Ada Kita Tidak Punya Kekuatan Tidak Punya Kekuasaan Ya Sudahlah Benci Aja Itu Sudah Selamat Kita Di Hatis Yang Lain Dari Riwayat Hakim Itu Menyatakan Begini Akan Turun Kepada Umatku Di Akhir Zaman Nanti Cobaan Yang Dasat Dari Pemimpin Mereka Belum Pernah Terdengar Cobaan Yang Lebih Dasat Darinya Sehingga Bumi Yang Luas Terasa Sempit Bagi Mereka Rasanya Kayak Sumpah Padahal Bumi Luas Karena Pemimpin Yang Sesat Kemudian Disini Sebutkan Dunia Yang Luas Terasa Sempit Bagi Mereka Karena Bumi Dipenuhi Dengan Kejahatan Dan Ketoliman Seorang Mumin Tidak Mendapatkan Tempat Berpindah Dari Ketoliman Angel Gak Ada Kesempatan Untuk Berpindah Karena Sudah Posisinya Seperti Itu Hatis Ini Dirawatkan Oleh Hakim Maka Bapak Usalian Kita Berhati-hati Dalam Satu Bulan Ini Dua Bulan Nanti Ketika Kita Menentukan Pemimpin Kita Jangan Sampai Salah Semua Baik Cari Yang Terbaik Cari Yang Terbaik Kebemimpinan Muhammad Rasulullah Itu Rasulullah Itu Memimpin Karena Baik Maka Kepemimpinan Rasulullah Itu Terbimbing Terbimbing Oleh Wahyu Kepemimpinan Rasulullah Itu Karena Baik Akhlaki Akhlak Karima Kepemimpinan Rasulullah Itu Karena Baik Rasulullah Revolusioner Merubah Tatanan Yang Asalnya Mereka Mayoritas Perbuatan Sirik Derubah Menjadi Orang Yang Beriman Dengan Metode Yang Bimbingan Allah Kepemimpinan Rasulullah Itu Karena Baik Bapak Bizarian Maka Rasulullah Mencintai Mereka Dan Rasulullah Juga Dicintai Oleh Mereka Bapak Sarat Ini Bapak 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 Dui Pemimpin Singapi Gandolan Wahyu Allah Akhlaki Api Bisa Merubah Sesuatu Yang Asalnya Jelek Dan Dicintai Oleh Rakyat Juga Mencintai Rakyat Nah Orang-orang Seperti ini Bapak Perlu Didukung Saya Ini Perbedaan Antara Pemimpin Dengan Penguasa Kalau Pemimpin Seperti Apa Penguasa Seperti Apa Nih Pemimpin Adalah Pengayom Pamung Atau Pamung Keraja Pemimpin Itu Mengayomi Dan Melindungi Rakyat Yang Berada Dalam Kekuasanya Jadi Dilindungi Tapi Kalau Penguasa Beda Penguasa Itu Adalah Pangreh Peraja Kalau Ini Pamung Raja Kalau Ini Pangreh Raja Peraja Bisa Jadi Pemangsa Rakyat Yang Berada Dalam Kekuasanya Dimangsa Pemimpin Itu Relah Berkorban Untuk Kepentingan Dan Kesejahteraan Rakyatnya Itu Pemimpin Tapi Kalau Penguasa Tega Mengorbankan Rakyatnya Demi Kepentingan Dan Kesejahteraan Diri Dan Kroninya Itu Perbedaannya Maka Pemimpin Yang ideal Itu Ialah Punya Sifat Sitik Tablet Amanah Fatona Sitik Jujur Tablet Menyampaikan Artinya Kemampuan Berkomunikasi Itu Ada Kemampuan Bernegoisasi Itu Ada Amanah Tanggung Jawab Yang Nomor Empat Fatona Cerdas Membuat Perencanaan Jelas Visi Misinya Jelas Strateginya Jelas Dan Mengimplementasikannya Nanti Juga Akan Baik Karena Visi Misinya Dan Strateginya Jelas Nah Orang-orang Seperti ini Kita Jadikan Pemimpin Nah Di antara Calon-calon Itu Baik Semua Tapi Dicari Yang Paling Baik Itu Penting Sebab Menentukan Lima Tahun Yang Datang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Adalah Seorang Pemimpin Dan Kepemimpinannya Diakui Oleh Bangsa Di seluruh Dunia Keteladanan Rasulullah Uswatun Hasanah Rasulullah Itu Sidik Amanah Tablet Dan Fatona Itulah Rasulullah Maka Bapak Misalian Yang ini Enam Hal Yang menjadi Landasan Untuk Memilih Satu Tidak Mengambil Orang Kafir Menjadi Pemimpin Ini Dasarnya Surat 4 Ayat 144 Tidak Mengangkat Pemimpin Orang Yang Mempermainkan Agama Islam Agama Dipermainkan Oh Jodh Dipilih Tidak Boleh Memilih Pemimpin Yang Tidak Beriman Sehingga Iman Oh Jodh Dipilih Berdasarkan Quran Surat 3 Ayat 28 Pemimpin Mempunyai Kopenten Kopenten Punya Kopenten Seorang Pemimpin Karena itu Rasulullah Pernah Bersabda Sabdanya Rasulullah Begini Ini Hadis Sri Waduhari Jika Urusan Diberikan Kepada Orang Yang Bukan Ahlinya Maka Tunggulah Saat Kehancurannya Itu Namanya Pemilih Yang Kometen Jangan Memilih Pemimpin Yang Lemah Berdasarkan Hadis Saya 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 Jadi Pemimpin Jangan Dipilih Saya Daftar Boleh Tapi Dilihat Rekam Jejaknya Ada Hadis Ini Abudar Itu Pernah Berkata Ya Rasul Tidaklah Anda Menjadikan Saya Sebagai Pejabat Abudar Berkata Kemudian Beliau Menepuk Baunya Abudar Ini Abudar Kamu Kamu Ini Lemah Untuk Memegang Jabatan Padahal Jabatan Itu Amanah Pada 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 Kiamat Dia Akan Kehinaan Adalah Kehinaan Dan Penyesalan Itu Karena Jabatan Kecuali Kecuali Abudar Siapa Saja Yang Mengambil Dengan Hak Dengan Benar Itu Baru Menjadi Pemimpin Yang Adil Kan Sulit Kalau Bisa Adil Baik Kalau Tidak Bisa Adil Jangan Dan Pemimpin Yang Mengutamakan Membelah Kepentingan Umat Menegakkan Keadilan Dan Melaksanakan Syariat Nah Berdasarkan Quran Surat 5 Ayat 8 Mange Ditinggali Nani Quran Tuh Memilih Pemimpin Paham Ya Ada Yang Belum Difahamin Ya Moga Ya Jangan Tema Pajian Hari Ini Adalah Mengenai Suara Pemimpin Karena Sebenarnya Kita Semuanya Memilih Suara Pemimpin Hap Satu Sampai Berdasarkan Habis Satu Pertanyaan Apakah Al-Ma'idah 55 dan 56 Menjelaskan Bekerja Sakan Pemimpin Menurut Apa pertanyaannya Al-Ma'idah Al-Ma'idah Ayat 55 dan 56 Apakah Menjelaskan Kriteria Pemimpin Termasuk Di Al-Ma'idah Di Al-Ma'idah Ayat 55 dan 56 Itu Kan Nyebutkan Begini Innamah Innamah Waliyukumullahu Warasuluhu Walladina Amanu Alladina Yukimuna Solata Wayutuna Zakata Wahumrokeun Ya ini salah satu Di antaranya Sesungguhnya Penolong kamu Hanyalah Allah Penolong kamu Hanyalah Rasulullah Dan orang yang Beriman Yang mendirikan Solat Menunaikan Zakat Mereka Tunduk kepada Allah Rukuk Bersama Orang yang Rukuk Seolah Tardinya Orang yang Begitu Termasuk Kriteria Lalu Disini Sebutkan Dan Barang siapa Yang mengambil Allah Dan Rasulnya Dan Barang siapa Yang beriman Menjadi Penolongnya Maka Suhunya Pengikut Agama Allah Itulah Yang Pasti Menang Ini Pernyataan Allah Tapi Yang Nomor Ini Lima Lima Ini Salah Satu Kriteria Orang yang Mendirikan Solat Dengan Baik Nah Yang Dilarang Itu Disini Ayat Ayat Surat Al-Ma'idah Oh Ini Dilarang Ayat Lima Satu Ya Ayat 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 Orang yang beriman Janganlah Kamu mengambil Orang Yahudi Orang Nasroni Menjadi Pemimpin Pemimpinmu tapi kalau di di paparan yang disuguhkan pada kita kan tidak ada yang Udi dan Nasrani berarti orangnya baik semua, tapi cari yang paling baik diantara yang baik itu nonton kalau itu baik semua, cari yang paling baik paham ya itulah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan menambah ilmu kita Bapak Usalian dan mudah-mudahan pemimpin Indonesia mendatang, diberikan oleh Allah kepada orang yang ahli ibadah sehingga Indonesia ini menjadi negara yang baldatun, toyibatun, warabun, wafur demikian yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Amin Subhanakallahumma Wabiham Aswadu Allah ilaha ilaha anta Astagfirullah wa'atuh Allah dikurangnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.